Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2 Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2 Dimana disini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung Dan pada episode kali ini Saya akan kembali melanjutkan cerita dari Arman Dadan tentang kampung Mayit Yang ternyata belum usai setelah Arman, Dadan, dan Marta Selamat dari kampung misterius itu Karena ternyata walaupun kampung tersebut telah hancur Tetapi masih ada orang-orang yang ingin melanjutkan Dan membangun kembali kampung tersebut Baiklah seperti apa kelanjutan cerita yang telah dituliskan oleh Bang Faliwah ini? Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini Terik sinar matahari sangat terasa panas Kala berada di tengah-tengah cakrawala Semburat cahayanya menyinari tubuh Mang Toleng Hingga peluh mengucur deras membasai tubuhnya Saat ia berjalan gontai di sisi jalan raya Sementara, debu jalanan terlihat memenuhi udara yang berbaur Dengan asap kenal pot kendaraan Hingga menyesakkan rongga hidung bagi siapa saja yang menghirupnya Mang Toleng tidak memperdulikan keadaan situasi jalanan yang ramai Serta udara yang terasa panas Ia tetap berjalan Dengan kepala tertunduk lesu Dari raut wajahnya yang kusam karena keringat dan debu Terlihat ada kesedihan Bahkan kecemasan Perasaan Mang Toleng hari itu sangat gusar Karena dari semenjak pergi keluar rumah sedari pagi tadi Untuk mencari nafkah Ia belum juga mendapatkan pekerjaan Sementara, sudah hampir dua hari ini Di rumah Mang Toleng dan istrinya Sudah tidak punya beras untuk dimasak sedikitpun Bahkan, ketiga anaknya sudah tidak pergi berangkat ke sekolah Karena terhambat biaya Di bawah pohon beringin yang tertancap kokoh di sebuah taman kota Mang Toleng menghentikan langkah kakinya Lantas terduduk lesu di atas akar beringin yang menyembuh ke permukaan tanah Wajahnya semakin menampakkan kegusaran yang mendalam Ia merasa bingung Karena sampai siang terlewat Belum ada sesuatu pun yang hendak dibawa pulang untuk istri dan anak-anaknya Manakala Mang Toleng sedang melamun memikirkan nasib diri dan keluarganya Tiba-tiba saja Seorang pria yang berusia kurang lebih 50 tahunan datang menghampirinya Dengan terduduk di sebelah Mang Toleng Pria itu tiba-tiba saja mengucapkan sesuatu Yang membuat Mang Toleng heran Saya tahu kegusaran yang Akang rasakan Pasti Akang sedang bingung ya Karena belum ada sesuatu yang hendak dibawa pulang untuk istri dan anak-anak Mang Toleng tidak menimpali ucapan pria yang tiba-tiba menghampirinya Karena ia tidak mengenali pria tersebut Pun masih heran bahkan bingung dengan ucapan pria yang baru menghampirinya Sambil menyodorkan bungkusan kresek berwarna hitam Lantas pria itu berucap kembali Besok pagi-pagi sekali Datang ke alamat ini Ada pekerjaan untukmu Setelah berkata dan meninggalkan jejak berupa bungkusan kresek berwarna hitam di atas tanah Lantas pria parubaya tersebut pergi berlalu Meninggalkan Mang Toleng yang masih terduduk bengong Sambil menatap punggung pria itu Hingga hilang di tikungan Mang Toleng tersadar dari lamunannya Lalu ia menatap lekat pada kresek hitam yang masih tergeletak di atas tanah Cukup lama Mang Toleng menatap bungkusan kresek hitam itu Ia belum berani menyentuhnya Dengan ragu Mang Toleng mengambil kresek hitam tersebut Lantas ia membukanya Di dalam kresek hitam itu tampak amplop berwarna coklat Perasaan Mang Toleng saat itu campur aduk Antara takut dan senang Setelah membuka amplop coklat tersebut Karena isi dalam amplop coklat itu Adalah uang berwarna merah sebanyak 10 lembar Dengan kartu nama beserta alamat lengkap milik seseorang Kartu nama itu tercantum nama seorang perempuan yang cukup familiar Suhartini Sumadirejo Agak lama Mang Toleng melamun Bahkan berpikir keras dengan keputusannya Untuk mengambil uang yang ada di genggamannya Sebab ia masih ragu untuk menggunakannya Karena desakan ekonomi yang membebani keluarganya Akhirnya Mang Toleng memutuskan Untuk menggunakan uang tersebut Demi menyambung hidup keluarganya Ia tidak memperdulikan resiko yang akan dialaminya nanti Fikirnya uang pemberian itu adalah rezeki dari Tuhan Melalui perantara pria parubaya yang baru saja mendatanginya Dengan wajah yang sumringah dan segurat senyuman di bibirnya Mang Toleng beranjak pergi meninggalkan taman kota Untuk memberikan kabar gembira kepada istri dan anak-anaknya Namun sebelum pulang ke rumahnya Dengan segudang beban yang telah terbebas dari benaknya Lebih dulu Mang Toleng pergi ke pasar untuk membeli beras Beserta lauk pauk untuk keperluan diri dan keluarganya Sementara hari sudah menjelang sore Karena terlihat dari warna langit yang telah berubah jingga Di sebuah rumah kecil beratapkan asbes Serta berdindingkan seng Seorang perempuan berusia kurang lebih 40 tahunan Beserta ketiga anaknya tampak sedang harap-harap cemas Menunggu seseorang yang sedari pagi tadi pergi Untuk mencari sesuap nasi Tapi seseorang yang sedang mereka tunggu Belum juga kunjung datang Mak Ujang lapar Ujar salah satu bocah yang terlihat lemah karena menahan rasa lapar Sabar Jang Sebentar lagi Bapak pulang Timpal Martinah kepada anak sulungnya Sementara matanya berkaca-kaca Setelah menatap bergantian Kepada ketiga anak-anaknya Yang berbaring lemah di atas lantai Beralaskan tikar tipis Encep juga lapar Mak Apalagi tadi sewaktu main ke rumah Tony Maknya Tony masak gulai ayam Pengen sekali makan sama gulai ayam Mak Mudah-mudahan Hari ini Bapak pulang bawa gulai ayam Ucap-encep Anak kedua dari Martinah Sambil memegangi perutnya yang keroncongan Mak Cuneng juga lapar Lirih anak perempuan bungsu dari Martinah Martinah tidak menimpali rengekan dari ketiga anaknya Tapi matanya tampak menganak sungai Dan akhirnya mengeluarkan bulir bening Kala mendengarkan keluh kesah dari anak-anaknya Hari sudah berganti sore Bahkan hampir mendekati maghrib Sementara langit yang tadi terang dengan sinar matahari Perlahan sudah mulai redup Martinah masih menunggu seseorang yang belum juga kunjung pulang Hatinya kian gerisah bahkan cemas Khawatir dengan diri Suami dan ketiga anaknya Suara kemandang azan mulai terdengar di beberapa musola dan masjid Menandakan maghrib telah tiba Dan siang akan berganti malam Dengan keresahan yang menguasai batinnya Segera Martinah beranjak berlalu mendekati pintu rumah Lantas membukanya Tatapannya yang sendu tertuju ke arah luar Seperti ada yang dicari Bahkan dinanti Berharap suaminya cepat kembali pulang Dengan membawa sesuatu untuk memenuhi perut-perut yang lapar Dari kejauhan Martinah melihat ada seseorang yang bergerak maju mendekati rumahnya Martinah tidak mengetahui siapa sebenarnya seseorang yang membentuk siluet tersebut Karena keadaan di luar sudah mulai gelap Bibirnya tersenyum lebar Sementara kedua tangannya mengusap pipinya yang basah oleh air mata Setelah seseorang itu berada di hadapannya Seorang pria yang ternyata suaminya tersebut Telah berdiri mengatur pernafasannya yang tersengal-sengal Tampak di bahunya memikul sekarung beras Sementara kedua tangannya menjinjing keresek yang cukup besar Kang Toleng udah pulang Itu bawa apa? Tanya Martinah kepada suaminya yang baru saja tiba Sudah, jangan banyak tanya dulu Akang capek dan haus Timpal Mang Toleng sambil berlalu masuk ke dalam rumah Diikuti oleh Martinah Setelah berada di dalam rumahnya Segera Mang Toleng menyimpan barang bawaannya Lantas ia berucap pada istrinya Tinah, sekarang kamu masak beras dan lauk yang akang bawa Setelah itu kita makan sama-sama Tapi sebelumnya ambilkan dulu air minum, akang haus Martinah tidak banyak bertanya Ia segera pergi ke dapur menuruti semua perintah suaminya Pikir Martinah, pasti beras dan lauk yang dibawa oleh suaminya itu hasil dari kerjanya seharian Mungkin suaminya sudah mendapatkan pekerjaan yang layak Setelah memberikan segelas air kepada suaminya Martinah segera kembali ke dapur yang tampak kumuh untuk memasak Beras, daging ayam beserta sayur-sayuran yang dibawa oleh suaminya Segera Martinah bersihkan lalu memasaknya Martinah berencana untuk memasak gulai ayam pesanan anak-anaknya Dengan hati yang riang dan lega Martinah asik di dapur sendirian dengan kegiatan memasaknya Di ruangan lain, Mang Toleng dikerumuni oleh ketiga anaknya yang tampak gembira dengan kepulangan bapaknya Aroma masakan dari dapur tercium oleh Mang Toleng Dan anak-anaknya menambah perut yang lapar sudah tidak sabar untuk menyantap makanan yang sedang dimasak oleh Martinah Mang Toleng, Martinah, dan ketiga anaknya makan bersama dengan lahapnya Setelah Martinah selesai memasak Dari wajah-wajah keluarga miskin itu terlihat kegembiraan saat makan bersama Sudah lama mereka tidak memakan gulai daging ayam Karena tidak sanggup untuk membelinya Selama ini mereka hanya bisa makan nasi kering dengan ditabur garam Manakala Mang Toleng dan keluarganya sedang menikmati makanannya Tiba-tiba suara dentuman keras menghantam pintu yang terbuat dari Seng Mang Toleng, Martinah, dan ketiga anaknya terperanjat Dengan rasa penasaran dan sedikit emosi Segera Mang Toleng beranjat dari tempat duduknya Lantas melangkahkan kakinya menuju keluar Untuk memeriksa siapa sebenarnya yang sudah berani melempari rumahnya Kalau kamu manusia keluar Jangan sembunyi Sini hadapi saya Teriak Mang Toleng yang terlihat emosi Tapi tidak ada jawaban Yang terdengar hanya suara serangga malam dan hembusan nafas Mang Toleng yang memburu Karena tidak ada jawaban Mang Toleng membalikkan tubuhnya untuk segera masuk kembali ke dalam rumah Langkahnya terhenti setelah kakinya menginjak benda keras Mang Toleng mengambil kertas yang membungkus benda keras yang ditemukannya Dengan rasa penasaran Lantas Mang Toleng membuka kertas yang membungkus batu Yang sepertinya baru dilemparkan oleh seseorang Degup jantung Mang Toleng berdebar kencang tidak seperti biasanya Sementara aliran darahnya berdesir cepat Setelah membaca tulisan yang tertera dari kertas yang baru dibukanya Dengan suara lirih dan bibir yang bergetar Mang Toleng membaca kalimat yang tertulis rapi dalam kertas yang sudah lecek Karena kamu sudah menggunakan uang yang saya berikan Maka kamu harus menerima pekerjaan yang saya tawarkan Besok pagi-pagi sekali Kamu harus datang ke alamat yang telah kamu ketahui Kalau sampai tidak datang Maka kamu beserta keluargamu yang akan mendapatkan akibatnya di kemudian hari Angin berhembus pelan menerpat tubuh Mang Toleng yang masih berdiri di ambang pintu rumah Rasa dingin dari angin yang berhembus itu Membuat bulu halus Mang Toleng kian meremang Sementara kertas yang telah lusuh bahkan lecek itu Masih berada di genggamannya Dengan perasaan yang tidak menentu Lantas Mang Toleng beranjak keluar menembus kegelapan Untuk memeriksa keadaan di sekitar rumahnya Sesaat setelah membaca isi surat kaleng misterius itu Sementara matanya terus menjelajah liar Mengedarkan ke sekeliling tempat tersebut Tapi yang ia lihat hanya kegelapan dan kesunyian malam Karena keadaan hening tidak ada satu orang pun yang dilihatnya Lantas Mang Toleng berteriak menumpahkan kekesalannya Tapi ada sedikit rasa takut dalam batinnya Tolong jangan ganggu keluarga saya Kalau kamu ingin bertamu dan menemui saya Bertamulah dengan cara baik-baik Namun tidak ada jawaban sama sekali setelah Mang Toleng berteriak Yang terdengar hanya suara gemericik gesekan di daunan yang diterpa oleh angin Dasar manusia iseng Gak ada kerjaan Gerutu Mang Toleng sambil membalikkan badannya menuju ke rumahnya Untuk menemui anak-anak dan istrinya Di ambang pintu rumah Martina menyambut suaminya dengan wajah cemas Lalu menanyakan rasa penasarannya tentang suara dentuman keras yang menghantam pintu rumah Mang Toleng menjelaskan hanya suara kucing yang sedang bertengkar Ia tidak menceritakan yang sebenarnya tentang surat kaleng tersebut Mang Toleng dan istrinya kembali masuk ke dalam rumah Sebelum menutup pintu dan menguncinya Mang Toleng kembali memeriksa keadaan di luar Karena masih penasaran dengan kejadian tadi Tiba-tiba sesosok bayangan hitam melintas di sekitar rumah Mang Toleng Tapi ia tidak melihatnya Karena sibuk menutup pintu rumah Setelah memastikan di luar benar-benar aman Setelah memasuki rumahnya Menutup dan mengunci pintu Lantas Mang Toleng terduduk di kursi kayu yang telah lapu Fikirannya melayang kepada surat kaleng yang dikirimkan oleh seseorang yang entah siapa Karena masih penasaran Lalu ia merogoh saku celananya Untuk mengambil surat misterius yang ia simpan tadi Mang Toleng menatap lekat pada tulisan yang tertera di atas kertas yang sudah lecek Siapa orang yang iseng Yang sudah mengirimkan surat kaleng ini Buat apa dipikirin Nanti beban hidupku tambah berat Akhirnya stres lagi Guma Mang Toleng sambil beranjak berjalan ke arah dapur Sementara anak-anak dan istrinya sudah tertidur pulas di ruang tengah Rumah Mang Toleng berukuran kecil Dan tidak memiliki ruang kamar Hanya ruang depan, ruang tengah, dan dapur Jadi Mang Toleng, istrinya, dan anak-anaknya tidur berkumpul di ruang tengah Setelah melewati ruang tengah dan berada di dapur Lantas Mang Toleng mengambil korek untuk membakar kertas surat misterius itu Ia tidak mengindahkan Bahkan memperdulikan isi dari tulisan surat yang menekankan sebuah perintah Fikir Mang Toleng, surat itu hanya sebuah lelucon untuk menakut-nakuti diri serta keluarganya Dari seseorang yang hanya sekedar iseng Setelah membakar surat kaleng tersebut Lantas Mang Toleng menuju ke ruang tengah untuk beristirahat bersama istri dan anak-anaknya Karena malam sudah terlalu larut Keadaan di luar rumah semakin hening Karena orang-orang sudah terlelap dalam tidurnya Angin malam berhembus memasuki celah-celah dinding rumah yang sedikit terbuka Hingga membuat anak-anak Mang Toleng yang sedang tertidur merasa kedinginan Sementara dari luar sana, tepatnya dari kegelapan itu Muncul seseorang yang mengenakan pakaian serba hitam Seseorang itu muncul dari balik pohon mangga Sosok misterius tersebut berdiri tegap sambil mengawasi Bahkan menatap tajam ke rumah Mang Toleng Sementara bibirnya menyeringai sinis Menampakkan giginya yang berbaris rapi Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Mang Toleng Hari berganti pagi Semburat matahari menyinari suasana pagi ini Keluarga Mang Toleng sudah terbangun Sebelum matahari mulai meninggi Martina sedang sibuk di dapur Menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya Martina merasa tenang bahkan bersyukur Karena persediaan makanan yang dibawa oleh suaminya kemarin Masih tersedia bahkan mencukupi untuk hari ini Dan kedepannya tidak seperti hari-hari kemarin Jangankan untuk membuat sarapan Sekedar untuk makan sore pun sudah begitu sulitnya Sementara Mang Toleng sedang terduduk santai di teras rumahnya Sambil menikmati secangkir kopi Serta memperhatikan anak-anaknya yang sedang asik bermain di halaman rumah Mang Toleng memutuskan untuk hari ini Ia tidak akan pergi kemana-mana dulu Bahkan ia tidak memperdurikan dan melupakan kejadian semalam Tentang undangan dari surat kaleng Yang memerintahkannya untuk segera pergi ke alamat yang tertera Di dalam kertas misterius Waktu cepat berlalu Siang pun berganti petang Akhirnya kegelapan kembali menyelimuti sang alam Pertanda hari mulai berubah malam Di ruang tengah Mang Toleng dan ketiga anaknya berkumpul Untuk kembali makan bersama Yang telah dihidangkan oleh Martina Manakala mereka sedang asik menikmati makanannya Tiba-tiba saja Anak Mang Toleng yang paling sulung kejang-kejang Matanya melotot Sementara pupil matanya berubah memutih seluruhnya Mang Toleng dan istrinya seketika panik Bahkan ketakutan Kala menyaksikan anak sulungnya yang tiba-tiba saja seperti itu Karena mereka tahu Kalau anaknya sedang dalam keadaan sehat Dan tidak mempunyai riwayat penyakit yang membuatnya kejang-kejang Mang Toleng dan istrinya kian panik Yang terlihat dari wajahnya yang memucat Karena anak sulungnya tidak kunjung sembuh Bahkan semakin parah Sementara dari kedua telinga Mata, mulut, dan hidung dari bocah itu Perlahan mengeluarkan darah yang cukup banyak Suara teriakan histeris dan isak tangis Terdengar getir dari mulut Mang Toleng dan istrinya Setelah tubuh anak dari pasangan Suami istri itu berhenti mengejang Sesaat membeku dan kaku Bocah berusia 8 tahun itu Kini telah menjadi mayat Dengan mulut yang menganga Serta matanya yang melotot Mang Toleng tidak bisa menahan tangis Dan rasa pilunya Apalagi Martinah Ia langsung pingsan tidak sadarkan diri Setelah menyaksikan anak sulungnya mati Secara mengenaskan Belum saja hilang dari rasa duka Panik dan kesedihan yang mendalam Atas kepergian anak sulungnya secara mendadak Tiba-tiba saja Suara dentuman keras terdengar kembali Menghantam pintu rumah Dengan keterkujutannya Dan perasaannya yang campur aduk Lantas Mang Toleng bergegas Untuk memeriksa keadaan di luar Mang Toleng menemukan kembali kertas Yang membungkus batu Seperti yang ia temukan malam kemarin Kertas itu tergeletak di atas tanah Seperti baru saja dilemparkan Dengan keras oleh seseorang Dengan matanya yang berkaca-kaca Lantas Mang Toleng membaca Sebuah kalimat yang terpampang Di atas kertas tersebut Masih ada satu kesempatan lagi Sampai hari esok Untuk mendatangi alamat ini Serta menerima tawaran kerja Kalau Anda sampai tidak datang Untuk yang kedua kalinya Saya tidak bisa menjamin Keselamatan nyawa keluarga Anda Di ambang pintu Mang Toleng berdiri menahan emosi Yang terlihat dari kepalan tangannya Meremas cari kertas yang baru dipungutnya Tidak terasa Setetes air bening keluar Dari kelopak matanya Tapi dengan cepat Ia menghapusnya kembali Sambil beranjak masuk Kedalam rumah yang tampak kumuh Dada Mang Toleng Kembali bergemuruh Aliran darah dari dalam tubuhnya Berdesir cepat Sampai ke ubun-ubunya Setelah berada di ruang tengah Kala menyaksikan Putra sulungnya yang bernama Ujang Dia membisu Bahkan terbujur kaku Sementara Martina Masih tergulek di atas lantai Tidak sadarkan diri Dengan dikrumuni Kedua anaknya Yang tidak pernah berhenti Menangis pilu Perlahan Mang Toleng Mendekati tubuh anaknya Yang terbujur kaku Dengan mata yang Menganak sungai Lantas ia terduduk Di samping jasad bocah Yang usianya Baru 8 tahun Dengan penuh rasa pilu Bahkan emosi Mang Toleng Menumpahkan rasa Kesedianya Dengan memeluk tubuh Anak sulungnya Yang telah terdiam kaku Mang Toleng Mengutuk Dan menyalahkan dirinya sendiri Yang telah mengambil Keputusan amat salah Dengan mengambil Bahkan menggunakan Uang pemberian Dari pria misterius itu Hingga membawa Malapetaka Bagi keluarganya Sekarang Nasih Sudah menjadi bubur Mang Toleng Harus berurusan Dengan sesuatu Yang mungkin akan menjadi Malapetaka Bagi dirinya Jika ia memenuhi Surat undangan Misterius itu Atau Jika dirinya Mengabehkan surat kaleng Untuk mendatangi Alamat Guna memenuhi Pekerjaan itu Maka istri Dan anak-anaknya Yang akan mendapatkan Akibatnya Di kemudian hari Seperti nasib Yang dialami Oleh Anak sulungnya Mang Toleng Menguburkan jasad Anaknya Dibantu oleh Seorang ustad Dengan sangat Sederhana Tanpa ada Kerumunan pelayat Dari kerabat Dan tetangga Setempat Mungkin Sudah terbiasa Dimana-mana Jika ada Keluarga miskin Yang sedang Mendapatkan musibah Karena kehilangan Salah satu Keluarganya Maka Orang-orang Enggan Bahkan Segan berkunjung Untuk bertakziah Kepada keluarga Si miskin Sebagaimana Yang dialami Oleh keluarga Mang Toleng Saat ini Setelah Kepergian Anak sulungnya Mang Toleng Lebih banyak Diam Apalagi Dengan istrinya Ia masih Merasakan Kesedihan Yang amat Dalam Tampak Dari kedua Matanya Yang sembab Karena terlalu Banyak Menangis Dengan Ragu Mang Toleng Mendekati Istrinya Yang masih Terdiam Sedih Untuk Memberitahukan Kebenaran Tentang Kematian Anak sulungnya Tinah Maafkan Akang Gara-gara Akang Ujang Jadi Meninggal Ujar Mang Toleng Sambil Menatap Sendu Istrinya Yang tidak Menimpali Ucapannya Sekarang Akang Terpaksa Harus Pergi Untuk Mendatangi Alamat Ini Jika Tidak Kamu Dan Kedua Anak Kita Tidak Selamat Selamat Ucap Seperti Meng Mengisaratkan Sebuah Penjelasan Yang Belum Ia Mengerti Mang Toleng Menjelaskan Kepada Istrinya Saat Dirinya Keluar Untuk Mencari Nafkah Waktu Itu Tapi Ia Belum Memperolehnya Malah Sewaktu Dirinya Duduk Istriah Di Taman Kota Ada Seorang Pria Paruh Bayah Yang Tiba-tiba Saja Datang Menawarkan Sebuah Pekerjaan Sambil Meninggalkan Kantong Keresak Yang Berisi Uang Sejumlah Satu Juta Dengan Kartu Alamat Yang Tertera Jelas Tadinya Mang Toleng Tidak Memperdulikan Ajakan Dari Pria Paruh Bayah Itu Pun Mengabaikan Uang Tersebut Karena Ia Ragu Untuk Menggunakannya Tapi Karena Dorongan Ekonomi Maka Terpaksa Mang Toleng Menggunakannya Mang Toleng Menjelaskan Kembali Kepada Istrinya Setelah Menggunakan Uang Itu Dirinya Diteror Dengan Surat Kaleng Yang Dikirimkan Oleh Seseorang Yang Entah Siapa Martina Bertanya Kenapa Suaminya Tidak Bercerita Tentang Ini Kepadanya Mang Toleng Menjelaskan Karena Teror Teror Surat Kaleng Itu Tidak Penting Untuk Diceritakan Pada Istrinya Sebab Mang Toleng Hanya Menganggapnya Sebagai Suatu Keisengan Dari Seseorang Padahal Ancaman Dari Surat Kaleng Tersebut Adalah Mang Toleng Kehilangan Anak Sulungnya Karena Mang Toleng Sudah Menggunakan Uang Itu Otomatis Dirinya Sudah Terikat Kontrak Dengan Pekerjaan Yang Belum Ia Ketahui Jadi Dengan Terpaksa Mang Toleng Harus Segera Pergi Ke Alamat Itu Untuk Memenuhi Tawaran Pekerjaan Tersebut Martina Semakin Bersedih Bahkan Terpukul Dengan Penjelasan Suaminya Dengan Rasa Khawatir Dan Takut Terpaksa Suaminya Pergi Pagi Itu Dengan Masih Keadaan Sedih Yang Mendalam Mang Toleng Pamit Pada Istri Dan Kedua Anaknya Untuk Pergi Memenuhi Undangan Surat Kaleng Itu Dengan Berat Hati Martina Mengizinkan Suaminya Untuk Pergi Sebuah Kalimat Doa Terucap Untuk Keselamatan Suaminya Yang Akan Meninggalkan Diri Dan Kedua Anaknya Sebelum Pergi Mang Toleng Berpesan Kepada Saja Dirinya Tidak Akan Kembali Tentu Saja Perkataan Dari Suaminya Itu Membuat Martina Kian Sedih Bahkan Ketakutan Akan Kehilangan Suaminya Dengan Langkah Gontai Dan Segan Serta Ragu Akhirnya Mang Toleng Pergi Dengan Tatapan Serta Derai Air Mata Istri Dan Kedua Anaknya Martina Harus Kehilangan Suaminya Entah Sampai Berapa Lama Begitupun Dengan Kedua Anaknya Mereka Harus Kehilangan Bapaknya Akhirnya Mang Toleng Telah Sampai Di Sebuah Rumah Yang Cukup Megah Setelah Turun Dari Angkutan Umum Sambil Melihat Kembali Alamat Rumah Yang Tertera Di Surat Kaleng Yang Ia Bawa Karena Takut Salah Mang Toleng Mendekati Gerbang Rumah Dengan Pagar Besi Yang Cukup Tinggi Seperti Sudah Tahu Dengan Kedatangan Mang Toleng Tersebut Tampak Dua Orang Pria Berbadan Kekar Berdiri Tegap Dengan Menggunakan Pakaian Serbah Hitam Lantas Salah Satu Pria Itu Berkata Kepada Mang Toleng Yang Masih Berdiri Di Ambang Pintu Gerbang Kamu Yang Bernama Toleng Sekarang Ikut Kami Untuk Menemui Ibu Suhartini Walaupun Keheranan Dan Bingung Karena Pria Itu Mengenali Namanya Seperti Terhipnotis Mang Pria Kekar Itu Yang Memasuki Rumah Megah Tersebut Mang Toleng Terus Berjalan Mengikuti Kedua Pria Itu Melangkah Setelah Berada Di Dalam Rumah Dengan Menaiki Tangga Kedua Pria Kekar Tersebut Mengajak Mang Toleng Menuju Ke Lantai Atas Bulu Kuduk Mang Toleng Tiba-tiba Meremang Setelah Mengedarkan Pandangannya Kesekeliling Ruangan Karena Dinding Dinding Ruangan Itu Mang Toleng Berhenti Di Salah Satu Ruangan Yang Tertutup Setelah Kedua Pria Itu Berhenti Lantas Salah Satu Dari Kedua Pria Tersebut Mengetuk Pintu Terdengar Sautan Dari Dalam Ruangan Yang Memerintah Untuk Segera Masuk Ke Ruangan Setelah Pintu Ruangan Terbuka Mang Toleng Tampak Terkejut Karena Di Dalamnya Ada Sepuluh Pria Yang Sebaya Dengannya Sedang Berdiri Berkumpul Menghadap Perempuan Parubaya Yang Sedang Terduduk Di Atas Kursi Dengan Tersenyum Pada Mang Toleng Yang Baru Datang Lantas Perempuan Parubaya Itu Berucap Dengan Suara Yang Terdengar Lirih Selamat Datang Kalian Adalah Manusia Manusia Terpilih Yang Akan Mengerjakan Sesuatu Yang Sangat Berharga Tapi Pekerjaan Ini Penuh Resiko Bahkan Nyawa Sebagai Taruhannya Jika Kalian Berhasil Dengan Pekerjaan Ini Kalian Akan Dilimpahi Dengan Kekayaan Mang Toleng Dan Orang-orang Yang Berada Di Ruangan Itu Hanya Diam Karena Belum Memahami Apa Yang Diucapkan Oleh Perempuan Paruh Baya Tersebut Ucapan Dari Perempuan Itu Membuat Orang-orang Yang Berada Di Ruangan Tersebut Merasa Terkejut Bahkan Ketakutan Begitupun Dengan Mang Toleng Dirinya Merasa Terancam Dengan Hadirnya Di Tempat Itu Namun Mang Toleng Serta Puluhan Orang-orang Yang Hadir Di Ruangan Tersebut Hanya Diam Dengan Ucapan Perempuan Tua Tersebut Seperti Terhipnotis Mereka Tidak Menimpali Apalagi Membantah Dengan Ucapan Ucapannya Dengan Masih Terduduk Di Atas Kursi Yang Menghadap Meja Lantas Perempuan Tua Yang Bernama Suhartini Itu Berucap Kembali Dengan Wajah Yang Serius Dan Tatapan Matanya Yang Tajam Sepertinya Kalian Setuju Dengan Pekerjaan Ini Saya Tidak Akan Memberitahukan Kalian Secara Jelas Tentang Pekerjaannya Dan Dimana Kalian Akan Bekerja Nanti Asisten Saya Yang Akan Memberitahukannya Di Perjalanan Yang Pasti Hari Ini Kalian Akan Segera Diberangkatkan Dengan Menggunakan Bist Travel Namun Sebelum Para Pekerja Tersebut Pergi Ketempat Dimana Mereka Akan Bekerja Para Asisten Ibu Suhartini Memberikan Para Pekerja Pekerja Itu Pakaian Seragam Yang Harus Digunakan Selama Mereka Bekerja Pukul Delapan Pagi Ketika Matahari Mulai Meninggi Mang Toleng Dan Yang Lainnya Sudah Siap Berangkat Pergi Pergi Meninggalkan Kota Yang Ditinggali Oleh Keluarga Yang Mereka Cintai Para Pekerja Itu Sudah Memasuki Bis Travel Setelah Digiring Oleh Para Bodyguard Ibu Suhartini Setelah Mereka Duduk Di Masing-masing Bangku Yang Berjajar Rapi Lantas Seseorang Memasuki Mobil Bis Berukuran Sedang Yang Terparkir Di Halaman Rumah Yang Cukup Luas Mang Toleng Mengenali Seseorang Yang Baru Memasuki Bis Tersebut Dia Adalah Seorang Pria Parubaya Yang Mendatangi Dan Memberinya Uang Di Taman Kota Waktu Itu Dengan Menatap Satu Persatu Para Pekerja Yang Terduduk Rapi Di Atas Kursi Bis Lalu Pria Parubaya Itu Berkata Dengan Suaranya Yang Terdengar Berat Dan Parau Perkenalkan Nama Saya Matsani Panggil Saja Saya Pak Sani Saya Adalah Asisten Busu Artini Saya Dan Kedua Pengawal Ini Akan Mendampingi Kalian Pergi Ke Suatu Tempat Yang Jauh Selama Di Perjalanan Para Pekerja Yang Berada Di Dalam Bis Itu Hanya Diam Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Berkata Setelah Pria Parubaya Yang Bernama Mats Sani Itu Berucap Dengan Sikapnya Yang Tenang Lantas Mats Sani Meneruskan Ucapannya Kita Akan Pergi Ke Suatu Desa Yang Sengah Jauh Perjalanan Ini Akan Menempuh Waktu Kurang Lebih 12 Jam Di Desa Itu Kalian Akan Ditugaskan Untuk Membangun Gubuk Gubuk Yang Baru Dan Desa Tersebut Berada Di Tengah Hutan Yang Sudah Lama Tidak Dijamah Manusia Maju Setelah Sang Sopir Menginjak Pedal Gas Sementara Di Dalam Bis Mats Sani Masih Menerangkan Tentang Tugas Dan Tempat Pekerjaan Kepada Para Pekerja Yang Masih Diam Terduduk Mendengarkan Penjelasan Dari Asisten Busuh Hartini Karena Perjalanan Ini Cukup Jauh Dan Panjang Maka Ada Peraturan Peraturan Yang Harus Kalian Patuhi Terutama Ketika Bis Ini Melewati Hutan Selama Dalam Perjalanan Ketika Maghrib Telah Tiba Dan Melewati Hutan Tutup Korden Jendelanya Jangan Sampai Kalian Membuka Korden Apalagi Sampai Melihat Ke Ara Luar Yang Terakhir Selama Bis Ini Melewati Hutan Kalian Tidak Boleh Gaduh Berkata Termasuk Berbisik Mang Toleng Penasaran Dengan Penjelasan Mats Tapi Salah Satu Dari Pekerja Yang Duduk Di Sebelah Mang Toleng Berkata Untuk Menanyakan Hal Yang Belum Dipahami Olehnya Kenapa Kami Tidak Boleh Melihat Keluar Ketika Bis Ini Melewati Hutan Dan Juga Tidak Boleh Berkata Bahkan Berbisik Apa Ada Sesuatu Di Dalam Hutan Sana Mats Sani Mendekati Pria Yang Duduk Di Samping Mang Toleng Dan Dengan Tenang Dan Tegas Lantas Mats Sani Menimpali Pertanyaan Dari Pria Tersebut Kalau Kalian Sampai Melanggarnya Maka Kalian Akan Celaka Jangan Banyak Pertanya Duduk Dan Nikmati Perjalanan Ini Jawaban Dari Mats Sani Membuat Para Pekerja Semakin Penasaran Dalam Benak Mereka Bertanya Sebenarnya Apa Yang Akan Terjadi Pada Mereka Selanjutnya Tapi Para Pekerja Itu Tidak Ada Yang Berani Kembali Untuk Bertanya Karena Mereka Mempercayai Dengan Ucapan Asisten Dari Busuh Hartini Bukan Tanpa Alasan Para Pekerja Itu Mempercayai Bahkan Mematuhi Ucapan Dari Matsani Karena Mereka Sudah Mengalami Tragedi Menyedihkan Yang Menimpak Keluarga Mereka Masing Masing Sebagaimana Yang Dialami Oleh Anak Sulung Mang Toleng Orang Orang Yang Pekerja Dengan Terpaksa Itu Bukannya Tidak Mau Melaporkan Kepada Pihak Yang Berwajib Atas Tindakan Busuh Hartini Yang Telah Meneror Bahkan Mencelakai Keluarga Mereka Tapi Mereka Tidak Berani Karena Tidak Ada Bukti Mengarah Kepada Hal Tersebut Apalagi Mereka Diancam Oleh Pihak Ibu Suhartini Kalau Sampai Ada Yang Melaporkan Maka Nyawa Keluarga Mereka Yang Akan Menjadi Taruhannya Bus Bergerak Dan Melaju Dengan Kecepatan Sedang Melewati Perkotaan Gedung-gedung Dan Pertokoan Dengan Matanya Yang Berkaca-kaca Mang Toleng Menatap Ke arah Luar Yang Dibatasi Oleh Kaca Bis Tapi Tatapannya Tampak Kosong Kala Melihat Keramaian Diluar Sana Karena Fikirannya Selalu Teringat Kepada Istri Dan Anak-anaknya Mana Kala Mang Toleng Sedang Melamun Memikirkan Keluarganya Tiba-tiba Ia Dikejutkan Dengan Pria Yang Sedang Duduk Di Sampingnya Pria Yang Berusia 35 Tahun Itu Menyapa Mang Toleng Dengan Mengenalkan Dirinya Perkenalkan Nama Saya Arman Saya Penasaran Kenapa Akang Sampai Berada Di Sini Bahkan Menerima Pekerjaan Ini Sejenak Mang Toleng Terdiam Dengan Pertanyaan Pria Yang Berada Disampingnya Dengan Mengalihkan Perhatiannya Dari Jalanan Dan Mengusap Matanya Yang Berkaca-kaca Lantas Ia Berucap Dengan Suaranya Yang Terdengar Lirih Nama Saya Toleng Panggil Saja Mang Toleng Saya Disini Bahkan Menerima Pekerjaan Ini Karena Terpaksa Dan Dijebak Maksud Mang Toleng Apa Dengan Terpaksa Dan Dijebak Tanya Arman Belum Faham Dengan Jawaban Mang Toleng Ada Seseorang Yang Mendatangi Saya Dengan Menawarkan Pekerjaan Yang Tidak Jelas Bahkan Seseorang Itu Menawarkan Sejumlah Uang Karena Desakan Ekonomi Akhirnya Uang Itu Saya Gunakan Untuk Menghidupi Keluarga Saya Tapi Saya Tidak Berhasrat Dengan Pekerjaan Yang Tidak Jelas Itu Dengan Menghembuskan Nafas Halus Lantas Mang Toleng Meneruskan Kembali Ucapannya Sementara Bis Terus Berjalan Meninggalkan Kota Dengan Memasuki Kota Lain Setelah Saya Menggunakan Uang Pemberian Itu Tiba-tiba Anak Saya Yang Paling Sulung Tewas Dengan Tidak Wajar Bahkan Mengenaskan Lalu Setelah Itu Apa Yang Terjadi Pertanyaan Arman Menghentikan Sejenak Ucapan Mang Toleng Sebelum Dan Setelah Uang Itu Digunakan Keluarga Saya Diteror Dengan Surat Surat Misterius Yang Isi Surat Itu Memerintahkan Saya Untuk Segera Menemui Ibu Suhartini Dan Menerima Pekerjaan Itu Kalau Tidak Maka Keluarga Saya Yang Akan Mendapatkan Akibatnya Tadinya Saya Tidak Percaya Ancaman Bahkan Mengabekan Surat Itu Tapi Setelah Putra Sulung Saya Tewas Dengan Tidak Wajar Akhirnya Saya Percaya Dengan Surat Ancaman Itu Walaupun Berat Dan Terpaksa Maka Saya Menerima Pekerjaan Ini Arman Mendengarkan Dengan Seksama Penjelasan Dari Mang Toleng Dengan Wajahnya Yang Tampak Tegang Dan Serius Lantas Ia Mengalihkan Tatapannya Ke Arah Jalanan Di Luar Sana Terus Kamu Sendiri Kenapa Sampai Disini Dan Menerima Pekerjaan Ini Tanya Mang Toleng Sambil Menatap Arman Penasaran Dengan Memalingkan Tatapannya Ke arah Mang Toleng Dan Menghembuskan Nafas Kasar Lalu Arman Menimpali Pertanyaan Mang Toleng Dengan Suara Yang Sangat Lirih Saya Sengaja Disini Karena Ada Rencana Yang Harus Diselesaikan Dengan Tuntas Saya Akan Menghancurkan Keturunan Raden Putri Dan Pengikut Pengikutnya Sampai Ke akar Akarnya Baiklah Sampai Sini Dulu Untuk Episode Kali Ini Kita Akan Lanjutkan Cerita Arman Dan Kampung Mayit Pada Episode Selanjutnya Di Ada Apa Gerangan 2 Terima Kasih Kembali Pada Teman-teman Ada Apa Gerangan Dimanapun Kalian Berada Terima Kasih Yang Sudah Selalu Mersupport Channel Baiklah Saya Tama Sekarang Harus Pamit Kita Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati